disini saya bakal ngebahas patch note atau update-an yang akan datang besok di game Blue Archive dan ya tanpa lama-lama ya jadi untuk main time besok itu dari jam kayaknya jam 10 dari jam 10 sampai jam 3 sore kayaknya kurang lebih 5 jam untuk main time besok dan reward yang bisa kita dapetin yaitu 600 Pyroxin wow lumayan lah ya dan ya ini secara ringkasnya ya teman-teman dan ya yang pertama adalah banner rerun gitu jadi banner rerun pertama itu ada Serna Christmas dan juga Hanai Christmas dari tanggal 6 sampai tanggal 13 gitu yang artinya cuma seminggu doang gitu dan ya aku udah ngebahas untuk 2 murid ini kalian bisa cek di video sebelumnya aja gitu ya sebelum kalian ngegacha 2 murid ini teman-teman lalu ada rerun Chihiro, rerun Senna dan juga rerun Mine yang dimana dari tanggal 13 sampai tanggal 20 jadi sekitar 1 minggu juga gitu dan ya untuk mereka bertiga ini aku belum bikinin videonya ya mungkin nanti aku bakal bikinin video terpisahnya tapi aku satuin langsung aja untuk mereka bertiga ini gitu di satu video oke yang kedua adalah Mine Story Update buat kalian yang udah penyuka story atau menunggu story gitu ya jadi Mine Story Volume 1 nanti bakal diupdate yang menceritakan tentang Hosino gitu yang ketiga adalah Event Story jadi Event Story nanti dari tanggal 6 sampai tanggal 13 cuma 1 minggu doang untuk Event Christmas ini ya dan ini kalian kalau mau tau tentang Eventnya kalian bisa cek video sebelumnya aja gitu ya karena udah aku bikinin satu video gitu oke yang keempat adalah Event Recap nah jadi Event Recap untuk Happy Valentine itu dimasukin ke Event Recap dan kalian bisa ngedapetin Pri Pubuki buat kalian yang udah tanya banget ya kan Bang Pubuki Pri kapan? Pubuki Pri kapan? besok udah bisa kalian dapetin dari Event Recap ya buat yang masih belum punya Pubuki yang kelima adalah JFD Defense Drill jadi untuk JFD itu dari besok sampai tanggal 12 1 minggu gitu ya dan untuk JFD kali ini musuhnya tipe Depth Merah gitu dan wow Depth Merah ya ini keroco sih guys Violet Warper, Light Armor untuk special rule satunya Attack of Alipron student is increased but enemy HP is also increased oh jadi untuk attack dari murd kita yang di peronline itu bakal meningkat tapi darah dari musuh juga meningkat terus rule 2 nya enemy attack and movement speed increase hah? lah berarti ini yang jadi DPS tuh kayaknya yang peronline ya kayaknya peronline yang bakal jadi DPS guys untuk JFD kali ini gitu ya yang peronline ya nanti kita coba aja lah ya untuk JFD nya besok teman-teman oke yang ke-6 adalah Grand Assault Kitan Violet Warper jadi ada GA tapi minggu depan ya tanggal 13 sampai tanggal 19 jadi buat kalian jangan bingung gitu bang kok gak ada GA minggu ini minggu depan anjing ya es tuh ya minggu depan ya guys ya gak boleh toxic ingat di konten tidak boleh toxic ya minggu depan untuk GA nya jadi untuk minggu ini cuma JFD dulu sama Eppen yang ke-7 adalah Neo Missy ditambahkan jadi ada area 25 gitu ya dan ya yang ke-8 udah pasti equip T-9 jadi equip sekarang bakal naik jadi T-9 teman-teman jadi ya kalian kalau pengen dapetin equip T-9 kalian harus kelarin misi area 25 dan ya besok ada kerjaan lah ya kita bisa nge-push misi 25 gitu ya jadi enak banget gitu kan untuk farming T-9 juga dan ya udah pasti murd kita bakal jauh lebih kuat lagi gitu yang ke-9 adalah Neo Tas ditambahkan jadi ada kayak penambahan misi gitu ya rewardnya udah pasti Pyroxin yang ke-10 adalah Neo Purniture jadi ada Recollection Player 5 Purniture ditambahkan dan bisa didapetin kalau kalian kelarin Main Story Volume 1 Chapter 3 Episode 1 Main Story terbaru yaitu si masa lalu Hosino gitu yang ke-11 adalah Triple Drop dicatat ya untuk besok itu ada Bounty Triple Drop dari tanggal 5 sampai tanggal 12 1 minggu lalu ada Lesson dari tanggal 5 sampai 12 1 minggu juga lalu ada Square Remax dari tanggal 5 sampai 12 1 minggu juga dan ada Mission Normal dari 5 sampai 19 2 minggu penuh ya dan juga Commission dari tanggal 12 sampai tanggal 19 minggu depan teman-teman dan Double Akun XP dari tanggal 9 sampai 11 tanggal 16 sampai 18 yang artinya Sabtu Minggu gitu ya Sabtu Minggu apa? Jumat ya Jumat sampai Minggu kayaknya ya kayaknya Jumat sampai Minggu ya 3 hari gitu ya 3 hari 3 hari ini sih yang paling penting banget ya Triple Drop untuk Mission Normal jadi kalau saran pribadi gitu ya buat kalian yang mau fokus ke Evan untuk minggu ini bisa-bisa aja jadi minggu depan kalian bisa fokus ke Mission Normal Triple Drop gitu untuk Farming Equip T9 jadi minggu ini kalian mau fokusin Evan juga gak ada masalah gitu ya untuk satu minggu karena Evan ini cuma satu minggu doang ya mulai besok sampai selasa depan gitu jadi selasa depan gak ada Evan sama sekali nah disitu baru kita bisa farming tes Equip T9 di Area 25 nanti ya itu sedikit saran lah ya buat kalian dan abis oke dan ya itu dia ya untuk penjelasan patch note kali ini semoga membantu buat kalian yang pengen tahu tentang update-an besok di game Blue Archive gitu ya itu dia untuk update-annya dan ya ingat semakin nolak kalian semakin berkembang cari kalian saya Rizky Javan pamit dulu bye-bye bye